Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat siang teman-teman semuanya dalam waktu kuliah yang pendek ini kita saya akan coba sampaikan sedikit materi tentang yang namanya bom kalirumeter bom kalirumeter itu apa kalau ada nama yang memang kelihatannya seperti ngeri banget ya ada kata-kata bomnya ya tapi sebenarnya tidak seperti itu ya nanti anda akan lihat seperti apa yang nama bom kalirumeter jadi kalau mungkin di S1 sudah semua sudah belajar bahan-bahan pakan dan formulasi ransum atau BPFR atau apapun nama mata kuliah anda di fakultas atau Universitas anda yang intinya adalah mempelajari tentang proksimat ya bahan kering atau kandungan air kadar air bahan organik atau abunya ya pelawannya dari abu protein kasar sarat kasar lemak kasar itu biasanya lima unsur itu yang dianalisis dalam lab ya bahan kering dan bahan organik dilakukan dengan menggunakan oven dan tanur protein kasar menggunakan apa gedal gitu kebaikan gedal di lab-lab untuk pratikum ya tapi di industri nanti sudah menggunakan metode dumas ya atau metode-metode yang lain ya kemudian serat kasar serat kasar masih menggunakan biasanya menggunakan cuci asam cuci basah ya kan ada juga nanti yang lebih apalagi pakai NDF-HDF ya lebih ekspert lagi lebih NDF-HDF lebih tepat untuk ruminansia kemudian nanti ada lemak analisis lemak ya semua ini anda lakukan di lab kemudian biasanya dari analisis-analisis ini ada satu yang belum muncul ya kalau ada air menggambar apa bahan kering menggambarkan berapa banyak kandungan air dalam bahan pakan abu menggambarkan berapa banyak bahan organik yang ada dalam pakan kemudian PK itu menggunakan kira-kira protein kasarnya atau nitrogennya berapa banyak kemudian SK berapa banyak seratnya atau berapa banyak NDF berapa banyak ADF nya kalau pakai NDF-HDF ya kemudian LK itu lemak kasar menunjukkan kira-kira berapa banyak kandungan lemak di dalam bahan pakan yang belum ada dari kelima ini adalah berapa banyak kandungan energinya ya padahal energi dan protein itu adalah dua hal yang saling menyeimbangkan yang penting yang harus ada lempakan disini protein udah ada PK tapi nggak ada energinya sehingga biasanya yang paling gampang adalah menggunakan hitungan dari kelima ini bisa dihitung menghitung berapa TDN nya atau bisa dihitung nanti berapa ME nya berapa DE nya digital stable energy metabolism energy dan seterusnya ada juga menghitung ETN tapi pada penelitian semua itu menggunakan perhitungan yang didasarkan pada proksimatnya hasil proksimatnya artinya ketepatan perhitungan itu sangat tergantung pada ketepatan analisis proksimatnya begitu ada meleset di analisis proksimatnya terlalu besar prediksinya tidak pas ya bahannya yang digunakan tidak sesuai maka hasil analisis energy itu juga akan sorry hasil perhitungan energy itu juga akan meleset oke contoh misalnya protein kasar itu kan berhitung berdasarkan N dikalikan 6,25 6,25 itu kan kandungan N yang terdapat dalam semua bahan pakan secara umum padahal tidak semua bahan pakan 6,25 ada yang di bawahnya ada yang di atasnya misalnya susu gitu kan begitu anda menggunakan susu itu akan meleset perhitungannya begitu protein kasarnya meleset pasti hitungan TDN atau Nisub akan meleset dan seterusnya ya sehingga disini ada sebenarnya analisis yang langsung dilakukan pada bahan pakan yang bisa memprediksi atau menghitung bukan memprediksi tapi menghitung berapa kandungan energi dalam bahan pakan itu nah itulah yang namanya alatnya bom kalorimeter kenapa namanya bom ya karena dia seperti di bom nanti di ledakan dan satu ledakan kecil di dalam di dalam veselnya nanti saya tunjukkan oke oke cara kerja seperti apa ya karena kuliah saya ini hanya tentang bom kalorimeter prinsipnya hanya memperkenalkan anda prinsip kerja alatnya seperti apa dalam memahami satu prinsip kerja suatu alat anda harus tahu dulu dasar alat itu dibuat dasarnya apa ya jadi kalau bom kalorimeter itu dasar pekerja simple kok dia dia hanya berdasarkan satu hukum kekalahan masa ya kekalahan masa itu adalah energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan tetapi energi bisa di convert dirubah menjadi bentuk energi yang lain ya jadi misalnya saya punya jagung biji jagung di dalam biji jagung itu ada energi energi dalam bentuk apa dia dalam bentuk energi fisik dalam bentuk energi apa ya dalam karbohidratnya dia diam energi itu nggak bisa bergerak jagung kan nggak bisa jalan sendiri bijinya ya kita berjalan itu adalah energi gerak itu yang ada dalam jagung adalah energi dari bahannya diam dia nah ini energi ini bisa diukur dengan cara diubah menjadi energi yang lain yang bisa diukur dalam kondisi diam dia sulit dihitung anda berjalan bisa dihitung energi geraknya untuk bergerak dari titik A ke titik B dari fakultas menuju ke perpustakaan anda butuh energi berapa banyak itu bisa dihitung dengan gerak tapi kalau energi itu diam meja kursi mouse ya itu ada energinya di dalam sini diam dia nggak bisa bergerak ini nggak bisa diukur kalau tidak diubah menjadi bentuk yang lain prinsip dasar yang digunakan nah kemudian prinsip dasar kedua yang digunakan dalam menciptakan bom kalorimeter itu adalah setiap kali kita membutuhkan jadi kita menggunakan divisi kalori sorry kita menggunakan divisi kalori divisi kalori itu adalah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram air jadi 1 gram 1 gram itu berapa ya berapa tetes itu ya dinaikkan 1 derajat celcius dan itu dinaikkan 1 derajat celcius itu itu dari suhu 14,5 menjadi 15,5 derajat celcius jadi bukan dari 1 derajat celcius ke 2 derajat celcius tapi dari 14,5 ke 15,5 atau 14 ke 15 yang mendekati itulah jadi itu 1 kalori itu adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram air sebanyak 1 derajat celcius dengan kisaran temperatur yang tetap 14 sampai 15 tadi nah ini kira-kira kalau dihitung dengan Joule ya karena kan 4,1 Joule nah artinya apa kalau saya bisa menaikkan temperatur air 1 gram saya menimbang air 1 gram kemudian saya panaskan itu sehingga temperatur yang naik 1 derajat celcius berarti energi yang digunakan untuk memanaskan air itu jumlahnya adalah 1 kalori ya saya ulangi ya jadi prinsip dasarnya kalau saya punya 1 gram air kemudian saya panaskan ya kemudian temperatur air itu bisa naik 1 derajat celcius berarti energi yang saya butuhkan itu adalah yang digunakan untuk memanaskan air adalah 1 kalori that simple kelihatannya simple yang jadi masalah adalah saat anda memanaskan sesuatu saya mencari sesuatu yang bisa jadi contoh barang kadang-kadang begitu punya ide atau oke lah ini ajalah ini kupluk ini kupluk tapi pura-puranya ini bukan kupluk ini pura-puranya panci nah panci ini panci katanya dalam panci ini anda kasih air ya kan kemudian anda panaskan di bawahnya pakai api ya panaskan pakai api pakai api ini apinya ini nah apinya twin tower ini api pura-puranya api kadang-kadang teori kalau ini temperaturnya naik 1 derajat celcius misalnya di sini 1 gram air naik 1 derajat celcius berarti dia setara dengan 1 kalori nah berarti apinya itu mengeluarkan energi 1 kalori tapi ingat api ini kan energinya tidak hanya ke atas dia apinya akan menyebar panasnya energi panasnya energi panasnya yang tadi kita anggap 1 kalori sebenarnya tidak 1 kalori lebih dari 1 kalori karena ada yang ke kiri ada yang ke kanan ada yang ke atas ke bawah ya dia menyebar sehingga harus bagaimana caranya sedekat mungkin 100% dari energi ini semua digunakan untuk ini nah untuk memanaskan air itu disitulah muncul akal-akalannya yang menemukan bom kalori meter ya nanti kita tetap tunjukkan mungkin masih agak bingung ya masih agak ngambiang sedikit tapi nanti saya tunjukkan bagaimana dia mengurangi resiko bocornya kalori dari panas itu sehingga diasumsikan panas yang dikeluarkan seluruhnya digunakan untuk memanaskan air nah nah seperti ini seperti yang Anda bisa baca disitu ya jadi jumlah panas itu dikulur dalam kalori ya jadi bagian mengoksidasikan dengan sempurna jadi satu bahan pakan jika kita oksidasikan dioksidasikan bahasa gampangnya dibakar dibakar dengan sempurna dalam bom kalori meter sampai habis jadi abu dia akan berubah menjadi panas menghasilkan panas panas itulah yang kita ukur energinya ya kalau panasnya itu bisa menaikkan 1 derajat celcius 1 gram air berarti dia kalorinya 1 kalori itu nah sehingga alat itu pertama Anda harus mencintakan alat yang memastikan energi atau kalornya dari bahan pakan yang Anda bakar yang jadi bahan bakarnya itu bahan pakannya bahan pakan yang Anda bakar energinya tidak kemana-mana hanya untuk memanaskan air kalau tadi seperti pakai bejana atau pakai tadi apa namanya pajan atau panci api di bawah akan nyebar sehingga harus dibalik apinya di dalam yang dipanaskan mengitari seluruhnya mengitari apinya jadi kompornya memanaskan membakarnya di dalam air nah di keliling air sehingga kemanapun panasnya itu kelari ke atas ke bawah kiri kanan depan belakang itu akan memanaskan air oke kemudian harus juga bisa dipastikan bahwa semua bahan pakan pasti habis terbakar sehingga harus ada cukup oksigen disitu harus ada cukup oksigen kemudian juga harus dipastikan bahan yang digunakan untuk kontainer kontainer dari bahan pakan ini juga dia bahan yang mudah menghantarkan panas semua bahan yang menghantarkan panas pasti akan menyerap panas sebagian sehingga dia dipilih bahan yang memang betul-betul apa resistensinya terhadap panas dia betul-betul penghantar panas yang terbaik ya ya pasti memang tidak bisa 100% tapi pan tidak mendekati nah sehingga nanti begitu bahan pakan anda bakar dia terbakar apinya akan keluar apinya itu memanaskan air sekitarnya anda bisa mengukur oh tadi suhu air 14,5 derajat setelah itu habis terbakar dia hanya naik jadi 16,5 oh berarti naik 2 derajat berarti 2 kalori nah kira-kira begitu itu kalau airnya 1 gram padahal gak mungkinlah 1 gram menyelimuti 1 1 apa 1 api gitu 1 kontainer jadi memang beberapa liter nanti airnya itu hanya dasar prinsip dasarnya oke nah bom kalirometer untuk apa yang jelas untuk mengukur energy ya gross energy cara mengukurnya bagaimana dengan menghitung sebenarnya selisih temperatur sebelum dan sesudah prinsip dasar hanya seperti itu nah nanti dari situ dari gross energy bisa nanti dihitung metabolisimal energy digestible energy net energy dan seterusnya ya saya tidak akan merangkan ini bagaimana menghitung ini semua karena sudah ada di materi yang lain dari dosen-dosen yang lain saya kira sudah disampaikan ya harusnya oke nah kenapa sekarang jarang kita menggunakan pom kalimeter ya repot dari zaman dulu saya pakai itu ya agak merepotkan karena untuk menganalisis satu sampel butuh waktu paling tidak satu jam ya satu jam belum lagi membersihkan alatnya jadi tidak boleh ada kontaminasi dari yang sebelumnya padahal sebelumnya kan sudah jadi abu abunya sampai kemana-mana dalam kontainer itu itu harus kita bersihkan dan sekarang zaman sekarang sudah lebih praktis lagi untuk menghitung energi pakai NIRS ya pakai NIRS NIR Infrared ini hanya 5 menit tidak ada yang tidak ada 5 menit data sudah keluar nah masih biasanya pertanyaannya kalau belum pernah lihat NIRS kenapa fakultas tidak beli NIRS saja NIRS itu bisa untuk analisis energi protein karbon dan macam-macam ya masalahnya NIRS itu alat alat yang butuh dikalibrasi untuk dia akurat cepat betul untuk dia akurat dia butuh data yang banyak sekali jadi misalnya dia harus ada standarnya kalau anda standarnya cuma punya satu ya anda cuma punya satu titik punya dua dia dua titik itu baru satu bahan pakan sehingga dia akan buat satu garis ya kan dia harus punya ratusan ribuan data setiap bahan pakan sehingga dia lebih akurat yang ini tidak bisa disediakan oleh fakultas atau universitas karena kita analisisnya tidak terlalu rutin seperti di industri nah kalau industri mereka setiap hari bisa ratusan sampel sehingga data ratusan sampel dan ratusan sampel itu mungkin puluhan adalah jagung sehingga data jagung mereka dalam waktu sebulan saja sudah ribuan itu data jagungnya dan makin banyak data data jagungnya makin akurat alatnya oke kita tidak akan bicarakan NIRS di belah ini oke ini adalah gambaran penampang melintang dari suatu bom kalorimeter ya mari kita lihat yang di sebelah sini dulu yang sebelah sini dulu yang penampang betul-betul melintang jadi kalau tiga dimensinya ya seperti ini yang sebelah kanan ini kalau yang sebelah kiri ini adalah potongan lintang dari bom kalorimeter jadi bom kalorimeter itu prinsipnya terdiri dari satu buah jaket di luar ya insulation jacket di sini di luar ini adalah material yang didobel-dobel sehingga tidak bisa keluar panasnya panasnya akan terangkap sini kemudian ada bucket bucket itu ember di dalam ember itu akan diisi air kemudian di dalam ember itu nanti akan ada satu lagi yang namanya bomnya bomnya itu kayak container kayak container di dalam container itu ada wadah dalam wadah itu diisi sampel sampelnya dikasih kawat kawat pijar yang ini kawat pijar akan habis terbakar sehingga saat ini disetrum dikasih listrik dia kawat akan berpijar membakar sampel mengeluarkan api mengeluarkan panas di sini isinya oksigen ya di sini dari oksigen dia akan memanaskan steel bombnya ini dan steel bombnya itu karena dia menggunakan penghantar panas yang bagus yang datang bagus dia akan menyebabkan airnya sekitarnya akan naik temperaturnya kenaikan temperatur airnya akan dideteksi oleh termometer ya jadi berapa sebelumnya dan seberapa sudahnya ingat karena ini semua dilakukan dalam temperatur sekitar 14 derajat sampai 14,5 derajat celcius di awal sehingga memang biasanya insulating jacket ini juga berfungsi sebagai pendingin untuk menurunkan temperatur ya jadi bom yang kalorimeter yang modern dia tidak akan bekerja sebelum temperaturnya mencapai temperatur 14 atau 14,5 derajat celcius ya kemudian ada stirrer untuk memastikan air ini bergerak sehingga suhu atau temperatur air di setiap tempat sama prinsipnya seperti itu ya prinsipnya seperti itu ya prinsipnya seperti itu alatnya seperti ini oke ini juga sama ini prinsipnya nah sekarang saya tunjukkan alat aslinya mudah-mudahan kelihatan ya mungkin sharenya saya matikan dulu ya nah oke silahkan anda lihat dibesarkan bagaimana cara dibesarkan ya up maaf floating windows sudah bagaimana cara membesarkan diri saya sendiri eh maksudnya gambarnya oke lah tidak kelihatan silahkan atau di layout ya di layout saya kondisa sekali ya view fullscreen oke whatever mudah-mudahan anda bisa lihat oke yang pada tiduran bangun ya lihat ini yang anda lihat lumayan berat nih ya lumayan berat ini adalah bucketnya yang saya sebutkan tadi bucketnya yang didalamnya akan diisi air saya tidak bisa menunjukkan bom kalimai terutuhnya ya karena bawaknya berat ini bucketnya di dalam bucket berat oh nah ini bomnya nanti saya tunjukkan lebih detail ini kayak orang sulapan nih ini bucketnya ya dia dari apa dari stainless nah seperti bucket biasanya memang bentuknya agak lonjong ada yang bulat ada yang lonjong ini kebetulan lonjong nah di dalamnya ini nanti akan diisi air di dalam ini yang diisi air ya biasanya pakai destillate water supaya kita pastikan tidak ada unsur-unsur lain atau materi-materi lain katut disitu yang terikutkan disitu diisi destillate water kemudian nanti baru dimasukkan bom kalorimeternya eh bom kalorimeternya ini eh yang berat banget itu ini ini saya sini nggak tahu berapa kilo mungkin 5 kilo ada oke ini pencapin untuk ngangkat nah inilah bentuk bom kalorimeternya ya ini bawahnya ini atasnya di bagian atas anda bisa melihat beberapa titik ini yang kecil ini eh sini dan dan ini tuh kalian bisa lihat ini dan ini adalah untuk ignition ya untuk nanti masukkan listrik positif dan negatif yang kami nyalakan wirenya ini wirenya kemudian yang ini untuk oksigen yang satu lagi untuk termometer ini untuk termometer ini untuk oksigen kita buka kita tunjukkan isinya jadi tutupnya pakai pakai drat biasa nah ini yang kadang-kadang report nah ya jadi tadi posisinya begini untuk begini dratnya dibuka ini bisa diangkap nah anda bisa lihat disini yang tadi saya tunjukkan di atas yang ini adalah untuk untuk listrik positif dan negatif ya kemudian disini akan ada perpanjangannya anda bisa lihat disini ada lubangnya ya disinilah nanti kita ikatkan kawat yang untuk ignitionnya kawatnya biasanya kita buat tidak lurus begini tapi melengkung ke bawah sehingga kena sampel yang ada di nah jangan kecil ini dipasihkan calon kecil ini calon kecil ini akan kita kasih sampel sampelnya biasanya supaya kita pastikan dia terbakar sempurna sampel sudah kita cetak menjadi bentuknya seperti ini ya seperti tablet seperti tablet tapi agak gemuk ya tablet sapi nah ini akan kita taruh dalam wadahnya kita letakkan di wadahnya wadahnya tadi diletakkan kayak su 8 perasaan kayaknya oke nah setelah itu kita letakkan di dudukan ini dan nanti kawatnya ini ya kawat ini harus kita ukur dulu makanya disini ada garisannya ada skala di bawah ini ada skala berapa panjangnya karena nanti masuk di perhitungan karena kawat ini juga punya energi ya kawat ini punya energi diam yang ini bisa terbakar artinya punya energi yang patut dia terbakar dia akan mengeluarkan panas nah sehingga kita harus tahu panjangnya berapa ini sudah bisa di eh hitung kalau 1 cm berarti dia kira-kira energinya berapa kalori sehingga nanti itu pengurang ya nanti kita ikatkan satu disini satu disini kemudian ujungnya itu menyentuh di pakan yang didalam nah setelah itu nanti ada videonya nanti saya tunjukkan videonya sekarang kita tidak bisa praktek langsung setelah itu kondisi seharusnya semua pakai sarung tangan ya kondisi kita pakai sarung tangan harusnya sarung tangan karet kenapa? karena ada lemak di tangan kita yang bisa ikut terbakar walaupun sedikit dan itu menyumbangkan energi tutup rapat rapatkan ini menitarnya cukup cukup repot sudah rapat ya tadi sudah dipasang wire ya ini dipasang nah ini di sini posnya tidak boleh balik-balik lagi dimasukkan ke bucket ke embernya kita pos di teka taruh baru baru pasang kabelnya pasang oksigennya kemudian dipasang termometer baru diisi air dimasukkan ke bom kalometer dan siap dijalankan kira-kira prinsip dasarnya seperti itu itu cara kerja prinsip dasarnya oke kita kembali ke powerpoint nanti disitu ada video yang lebih jelas ya ini mumpung di kampus jadi saya adalannya bisa tak tunjukkan oke nah ini kira-kira seperti ini ya mirip ya ini tadi bucketnya ini ya ini bucketnya disini bentuknya bulat lah bucketnya yang bulat ini ini adalah bom kalometernya tadi yang berat itu ya gambarannya lebih tepat ini besar dia tidak sekecil ini ini airnya terlalu banyak ini tidak tidak proporsional ini lebih proporsional airnya sedikit kenapa? karena kalau airnya banyak kan manasinya makin susah ya peningkatan temperaturnya sedikit sekali sulit di detek tapi kalau airnya makin sedikit kemungkinan dia meningkat termaternya lebih tinggi bisa lebih mudah di detek nanti kan tinggal berapa mililiter airnya saja oke oke macam-macam bom kalometer ada tiga macam ya saya tidak akan terlalu fokus pada perbedaan-perbedaan ini karena yang pertama dan kedua sudah tinggal sejarah tidak ada yang pakai jadi intinya itu pengembangan dari isothermal menjadi adiabatik kemudian yang sekarang modelnya semua balistik prinsip dasarnya semuanya tiga-tiga sama bahan pekan dipanaskan terbakar keluar apinya apinya mengandung energi menaikkan air menaikkan temperatur air satu derajat berarti satu kalori gitu kira-kira oke ini untuk sekedar pengetahuan saja oke isotermal bom kalometer itu apa ya isotermal itu sebenarnya sama ya modelnya ini lebih sangat sederhana sangat sederhana ini adalah untuk temperaturnya kemudian disini kalau isotermal tidak ada suplai oksigen jadi oksigennya apa yang ada di dalam bomnya tadi ya nah kemudian dia hanya bisa mengetahui temperatur di apa di dalam airnya ya kemudian bagian dua dianggap stabil dianggap sama padahal begitu airnya panas naik pasti bucketnya ikut naik temperaturnya ya kan kalau bucket temperaturnya ikut naik berarti kan ada panas yang terbuang dari dari air ke bucket ke tadi bucket apa namanya bucket apa ya ember kok bahasanya gak enak banget ember ya pokoknya bucket lah ya di wadahnya itu itu terserat itu berarti yang kita ukur misalnya dia naik dua derajat celcius sebenarnya mungkin lebih dari itu karena sebenarnya sudah di absorb oleh dinding bucketnya nah kalau di isotermal dinding bucket itu tidak tidak didetect perubahan temperatur jadi dianggap sama nah sehingga ada kehilangan energi biasa deteksi kalornya sedikit di bawah daripada yang modern-modern sekarang ya kemudian ada adiabatik nah kalau adiabatik ini sudah di cek yang di depan dan belakang ya hanya jadi temperatur depan berapa akhir berapa setelah itu temperaturnya bucketnya itu juga di cek itu dijadikan koreksi faktor koreksinya prinsipnya begitu nah karena yang di tadi yang pertama yang di apa namanya tadi isotermal di isotermal tidak ada pengecekan temperatur dari jaket yang di luar atau dari bucketnya sehingga pengecekan temperatur harus ada nilai tengahnya ya depan sebelum tengah-tengah dan di akhir tengah-tengah ini akan dijadikan faktor koreksi harusnya tengah-tengah dan akhir itu tidak selisih jauh kalau selisih jauh berarti banyak yang terserap di bucketnya atau di jaket luarnya kalau ini sudah tidak lagi karena jaket luar otomatis akan di bisa didetect temperaturnya nah kalau yang balistik lebih modern lagi prinsipnya sebenarnya sama dengan yang adiabatik ya cuma bedanya disini semua sudah pakai termometernya sudah apa sudah double ya kemudian sudah ada dia akan langsung perbedaan temperatur itu akan langsung di convert ke kalori ya dia akan menghitung berdasarkan berapa banyak volumenya air yang ditambahkan dan seterusnya sehingga otomatis akan muncul kira-kira berapa kalorinya jadi lebih mudah lebih mudah oke nah untuk bisa menghitung berapa langsung ke kalori dia kan butuh standart ya dia butuh standart biasa kita pakai konstanta standart biasa yang pakai ada asam benzoat ya karena dalam asam benzoat diketahui berapa kalorinya ini ada beberapa kemikalis standart yang selain asam benzoat yang digunakan ya ada naphthalene sukrose alkalis standart atau indikator methyl orange atau methyl red ini semua bisa dipakai dengan plus dan minus masing-masing tapi dari semua ini yang paling valid yang paling tidak merepotkan itu adalah asam benzoat sehingga asam benzoat sering digunakan ini nilai kalorinya 6,32 kilokali per gram sehingga kalau anda bakar ayam asam benzoat sebagai standart oh dia dapat sekian kalori ya berarti sekian gram misalnya 1 gram dia harusnya menghasilkan kalorinya 6,32 kilokalori kalau dibakar ya dalam kalometer nah sehingga nanti kalau misalnya munculnya biasanya tidak 6,32 munculnya di bawahnya kenapa ya karena sebagian kalori tadi tuh ada yang terbuang kan ada yang terbuang di dalam bomnya itu sendiri ingat dalam bomnya itu kan ada ruangannya ya ada ruangannya disitu ada kalori yang tidak bisa terdistribusi ke dindingnya dindingnya dari bom itu sendiri juga akan menyerap panas sehingga ada kalori yang hilang disitu kemudian dia memanaskan air air yang panas naik temperatur juga akan memanaskan bucket yang di luarnya sehingga juga ada kalori lagi yang hilang sehingga ada beberapa titik kalori hilang disitu sehingga mestinya kalau anda membakar asam benzoat atau menganalisis energi asam benzoat kalorinya tidak akan sampai 6,32 selisihnya yang hilang inilah yang digunakan sebagai faktor koreksi nah ini yang bisa dilakukan dengan yang terakhir ya dengan jenis yang paling baru itu oke penggemaran alatnya aduh saya tidak usah sampaikan ya ini tem apa teknis banget dan tadi sebenarnya sudah waktu pas pakai alatnya tadi bahannya ada timbangan ada stopwatch ada macam-macam yang dibutuhkan anda bisa baca sendiri ini tadi sudah saya sampaikan juga cawannya sudah diisi dengan peletnya tadi bahan yang sudah dibuat pelet kemudian masukkan semua dalam bom dan seterusnya ya tutup pasang nanti kita lihat saja videonya untuk dijelasnya oke setelah itu dibakar ya nanti silahkan juga ini dibaca sendiri ini cuma SOP saja dan SOP itu tidak selalu fix seperti ini tergantung alat yang ada gunakan kalau saya sih pesannya paling gampang adalah ikuti saja SOP yang ada di alat itu setiap anda beli alat lab pasti ada petunjuk penggunaan itulah yang digunakan oke ini hanya secara umum ya nah eh kenapa saya saya pribadi ya tidak begitu suka pakai bom kalorometer karena ripet ripetnya adalah salah satunya misalnya pertama masukkan semua sampel harus digiling halus kemudian dibuat pelet oke bisa kita lakukan kemudian waktu memasukkan ke dalam wadah kecilnya itu setiap bahan pakan beda-beda sifatnya ada bahan pakan yang dibuat pelet dengan mudah dia jadi padat ada yang jadi padat begitu kita sentuh sedikit aja hancur ya itu yang paling jelek kita taruh dari situ hancur taruh pelan-pelan tidak hancur begitu kena kawat hancur lagi dan itu harus diulangi lagi harus butuh nah itu yang membuat itu agak stressnya tinggi ya persiapan masukkan tidak boleh ada yang merontok di dalam apa dalam vessel-nya ini tadi aduh di dalam bomnya itu juga harus bersih ya tidak boleh ada satu apa istilahnya satu lembar pun satu helai pun rambut atau material yang di dalam itu karena itu akan ikut terbakar nanti material nanti terbakar dia akan menyumbangkan energy nah sehingga saat kita membersihkan bom kalorimeter saat kita membersihkan bom kalorimeter kita harus menggunakan pembersih yang memang dia tidak meninggalkan apa bahasa Indonesia lin lin itu serat kain serat kain kecil itu lah kalau kita ngelap kacamata yang pakai kacamata tau ya kadang-kadang ada serat kainnya di depan ini ganggu banget ya kalau orang pakai kacamata itu gak boleh ada seperti itu sehingga kita pakai material-material yang tidak meninggalkan sekarang udah banyak sih yang jual ya apa seperti-seperti ini misalnya nah ini contoh lap kacamata saya ya gak selesai juga belakang belakang ada iklannya tapi ini adalah jenis yang tidak meninggalkan kalau dipakai untuk lap kacamata dia tidak meninggalkan potongan material gitu kalau lap-lap jaman dulu banyak yang gitu sehingga dulu repot sekali kita harus beli khusus lapnya kalau sekarang udah dimana banyak ya itu jadi tidak boleh dipastikan waktu memasukkan ya memasukkan kita juga harus hati-hati jangan sampai itu jatuh atau kawatnya terlepas kawatnya terlepas dari bahan pakan yang kita uji ya setelah masuk tutup jadi faktor resiko kesalahannya cukup tinggi kesalahan human errornya karetnya dipasang tutup salah satu keuntungan dari bom kalorimeter yang beratnya segini ini yang hampir lima kilo gitu untuk ukuran segini hampir lima kilo adalah dia stabil kalau ditaruh atas meja jadi kita puter-puter begini pun dia tidak akan gelimpang tidak akan gelimpang tidak akan terguling tidak akan terguling hati-hati maksudkannya tidak boleh sampai miring-miring kalau miring-miring nanti sampelnya jatuh ya makanya dia ada daripada bantuan dengan penjepit begini dimasukkan ke ember ember posisikan dan seterusnya jadi ya prinsipnya harus hati-hati mengurangi human error oke nah kemudian waktu masukkan oksigen juga bukanya apa tabung oksigen itu pelan-pelan kalau langsung cepet ya bayangkan dalam bersampel tata disebel disemperkan oksigen tekanan tinggi ya sampelnya bugiar semua oke nah ini nanti perhitungannya silahkan dibaca sendiri ya ini ada hitung-hitungannya ini jaman dulu ya kalau sekarang semua alatnya sudah otomatik masuk dia tinggal kita masukkan datanya otomatis akan keluar sendiri sudah berapa jol kalori atau berapa jol oke oke saya akan menunjukkan beberapa video ya yang mungkin bisa membantu untuk memahami bom kalorimeter sebentar share video video ini ya oh ini dia kelihatan tidak videonya halo tolong di respon apakah video saya kelihatan ini video ini akan menunjukkan bagaimana cara memasakkan kalorimeter yang benar untuk analisis ada dua bagian utama kelihatan ya ya sudah kelihatan pak ya sudah kelihatan pak sudah sudah kelihatan sudah pak oke ya oke sudah lah oke ya jadi sampelnya seperti yang saya sampaikan tadi harus dibuat dalam bentuk pelet dulu sekitar satu gram ya ada perhatikan tadi kenapa di pegang paketan karena sampelnya dipanasin dulu biar bisa masuk ke dalam sampel perkawannya dipanasin bahaya once the sampel is load into the bomb the large stainless steel ring is fastened to the base until the ring is hand tight do not continue to try and turn the ring as it makes it difficult to open the bomb for further use at this point the bomb is ready to be pressurized an oxygen manifold is attached to the appropriate tab on the bomb and filled to approximately 20 atmospheres with oxygen by slowly turning the front knob of the oxygen tank regulator. When the bomb is pressurized, turn off the flow of the oxygen, release the tab on the oxygen tank regulator, then remove the manifold from the bomb. After the bomb has been purged twice and pressurized with 25 atmospheres of oxygen, load the bomb into the calorimeter and add 2 liters of water from a volumetric flask. There should not be any bubbles that leak steadily from the calorimeter. If this is the case, you will need to consult your TA for further instructions. The electric leads are attached to the bomb and the cap is placed on the calorimeter. The rubber belt is threaded on the stirring mechanism and the motor is turned on. At this point, the bomb calorimeter is fully prepared for analysis. nih yang isothermal ini ya, ini yang tadi kita contohkan, ini yang misothermal, yang kuno, 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 kuno. Oke. Oke itu yang simpel ya, yang simpel. Sekarang kita lihat yang agak lebih, Lebih Lebih complicated Lebih lengkap The purpose of this demonstration is to provide instructions for the determination of the gross calorific value of solid biofuels using a bomb calorimeter. This demonstration is in compliance with the European Standard EN 14918. Oxygen bomb calorimeter consists of the oxygen combustion vessel or oxygen bomb, the calorimeter jacket with its cover, the oval bucket, the crucible, and other accessories. The ancillary pressure equipment consists of a pressure regulator to control the filling of the bomb with oxygen, a pressure gauge to indicate the pressure in the bomb, and a relief valve or bursting disk operating at 3.5 megapascal and installed in the filling line to prevent overfilling the bomb. A balance for weighing the sample, fuse, etc. with a resolution of at least 0.01 milligrams is preferable and is recommended with a sample mass in the order of 0.5 grams or less. The ignition or fuse wire is constructed with nickel chromium 0.16 millimeter to 0.20 millimeter in diameter. Samples for the determination of calorific value shall be sampled in accordance with EN 14778 and shall be received in the laboratory in sealed, airtight containers or packages. Unscrew the head cap of the vessel and set the vessel head on the support stand. Fasten a 10 centimeter length of fuse wire between the two electrodes. Place the fuel capsule with the weight sample in the electrode loop. Bend the wire downward toward the surface of the charge. Add 1.0 millimeter of distilled or deionized water in the bottom of the vessel from the pivot. Moistion the sealing ring with a bit of deionized water. Slide the head into the cylinder and push it down as far as it will go. Kalau ini sampelnya, kalau Anda lihat tadi sampelnya tidak dibuat pelet, ya. Kalau yang tadi video pertama sampelnya dibuat pelet. Sebenarnya selama bisa dipastikan semua sampel itu terbakar sempurna, tidak salah. Jadi biasanya dengan tidak dipelet itu, dia lebih sulit ya untuk terbakar sempurna. Kadang-kadang ada satu potongan kecil yang tidak terbakar. Jadi kalau saya pribadi lebih menyarankan sampel itu dibuat pelet. Ya, paskan pelan-pelan masukkan naik sikirnya. Diadamente- reproduce alas kecil yang setelah men up akt Rich alas kecil yang sempurna sesuai atau bahas kecil yang tidak dilakukan. Haliniz gula buah waris. Jangan tabiat kecil yang terbakar dengan bawah pennapeat. Kecil day tank Soviet air. Terbakar diлив Инkel. Belakar batar kecil yang terbakar dengan solatian eller titian yang Isaac. Add 2000 grams of water. Set the bucket in the calorie meter. Attach the lifting handle to the two holes in the side of the screw cap. Partially lower the bomb in the water. Push the two ignition lead wires into the terminal sockets on the bomb head. Lower the bomb completely into the water with its feet spanning the circular boss in the bottom of the bucket. Remove the lifting handle and shake any drops of water into the bucket and check for gas bubbles. Set the cover on the jacket. Turn the steward by hand to be sure that it runs freely. Slip the dry belt onto the pulleys and start the motor. Turn on the digital thermometer. Let the steward run for five minutes to reach equilibrium before starting a measured run. At the end of this period record the time on the timer of the digital thermometer and read the temperature. Read and record the temperatures at one minute intervals for five minutes. At the start of the sixth minute, stand from the calorie meter and fire the bomb by pressing the ignition button and holding it down until the indicator light goes out. Measure the time required to reach 60% of the total rise by estimating the temperature at the 60% point and observing the time when the temperature reading reaches that point. Take the temperature readings at 45, 60, 75, 90, and 105 seconds after firing and interpolate between these readings to identify the 60% point after the total rise has been measured. After the rapid rise period about four or five minutes after ignition record temperatures at one minute intervals until the difference between successive readings has been constant for five minutes. After the last temperature reading stop the motor. Remove the belt and lift the cover from the calorie meter. Wipe the thermostore and the stirrer shaft with a clean cloth. Set the cover on the support stand. Lift the bomb out of the bucket. Remove the ignition lead wires. Wipe the bomb with a clean towel. Open gradually the knurled knob on the bomb head to release the gas pressure before attempting to remove the cap. After all pressure has been released, unscrew the cap. Lift the head out of the cylinder and place it on the support stand. Examine the interior of the bomb for soot or other evidence of incomplete combustion. Wash all interior surfaces of the bomb with a jet of distilled water and collect the washings in a beaker. Remove all unburned pieces of fuse wire from the bomb electrodes. Straighten them and measure their combined length in centimeters. Subtract this length from the initial length of 10 centimeters. Setelah ini untuk menghitung kalori dari kawannya sebagai koreksi. Compute the net corrected temperature rise By substituting in the following equation The derived calorific value for the biofuel Is the gross calorific value at constant volume Calculate the gross calorific value at constant volume From the individual experiment By substituting into the following equation The contribution from the combustion of the fuse wire Is given in the following equation As the moisture content of the actual analysis sample Is of interest and really in connection With a calculation to the other basis It is recommended to calculate a value of the gross calorific value At constant volume for the dry fuel Using the following equation The calorific value at constant volume Required for any particular moisture content basis Is derived from the following equation The result shall be reported To the nearest multiple of 10 joules per gram With unambiguous statements Concerning the state's constant volume, gross, and moisture basis Oke 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 Selesai videonya itu aja Nggak usah banyak-banyak Pada prinsipnya paling tidak teman-teman punya gambaran Kalau melakukan boom kalilometer seperti apa Jadi siapa tahu suatu saat Kerja di tempat yang memang punya boom kalilometer Untuk menganalisis Aduh kecepit Untuk menganalisis Boom kalil energy Langsung Secara langsung pada bahan pakan Sehingga tidak kaget lagi Kalau lihat alatnya Oke Ada pertanyaan? Silahkan ada yang tanya Silence semua Oke Kalau tidak ada yang tanya Tidak apa-apa Kalau gitu Terima kasih Kuliahnya Jangan lupa Untuk persensi Saya juga harus persensi Oke Terima kasih Kuliahnya saya tutup ya Kalau gitu ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pak Selamat istirahat ya Terima kasih pak Pas azan Terima kasih pak